Rumah Sakit Umum Siti Madiang, Kota Palopo mengelar seminar kesehatan dengan tema Deteksi Dini dan Penanganan Kanker Payudara pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Masyarakat yang dilaksanakan di Aula Pertemuan Lantai 2 pada Jumat 11 Oktober 2024 Seminar kesehatan ini juga tak lain dalam rangka memperingati Hari Kanker Payudara Sedunia yang jatuh pada tanggal 26 Oktober mendatang untuk meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat akan gejala, penyebab, serta bahaya kanker payudara Seminar tersebut diikuti oleh seluruh dokter Rumah Sakit Umum Siti Madiang termasuk PJ Ketua TPPKK Kota Palopo, Ibu Bayangkari, dan Ibu Persit Kegiatan ini menghadirkan dua narasumber yakni Wulan Dari Umar selaku konselor dan Dr. Indra sebagai dokter spesialis beda onkologi Mengingat kanker payudara masih menjadi masalah terbesar bagi dunia dan tanah air maka melalui seminar ini para peserta hingga masyarakat Kota Palopo diharapkan melakukan deteksi dini dengan lebih cepat sehingga dapat memberikan angka kesembuhan serta kualitas hidup yang jauh lebih baik pada pasien kanker payudara Deteksi dini kanker payudara dapat dilakukan dengan pemeriksaan sendiri atau sadari dan pemeriksaan klinis atau sadanis Selain itu, pemeriksaan penunjuk seperti mamografi, USG, dan MRI payudara juga dapat dilakukan untuk mendeteksi kanker payudara pada tahap awal Apabila terlambat, maka banyak risiko terutamanya dapat menyebabkan kematian Kematian akibat kanker payudara pun tak jarang menjadi momok menakutkan bagi banyak orang Padahal kematian ini bisa diminimalisasi apabila masyarakat teredukasi akan pentingnya deteksi dini kanker payudara Pemaparan dari Wulan dari Umar mengatakan faktor penyebab kanker sangat beragam Di antaranya, masyarakat takut untuk melakukan pemeriksaan karena khawatir dengan keterbatasan dana Keterbatasan peralatan sehingga belum banyak fasilitas kesehatan utamanya di daerah Yang mampu melakukan screening kanker dan ketiga kurangnya tenaga kesehatan yang berkompeten Orang-orang yang terkena kemampuan payudara itu tetap menjaga kesehatan mentalnya dengan baik Dengan cara menyeimbangkan antara berproses dalam penyembuhannya Dan tentunya tetap menjaga kesehatan mentalnya dengan baik Sementara itu dokter Indra sebagai dokter spesialis beda onkologi mengatakan Mengingat salah satu resiko kanker payudara berasal dari faktor genetik Pihak RSU Siti Madiang juga mengupayakan edukasi tidak hanya diberikan untuk pasien Melainkan juga untuk keluarga pasien agar dapat lebih memahami faktor resiko dalam keluarga Kekhawatiran psikologis seperti depresi dan frustasi akibat kanker sebenarnya bukan saja dirasakan oleh pasien Melainkan juga oleh pasangan, keluarga, kerabat, dan lingkungan Yang mendampingi pasien dalam menjalani proses penyembuhan Dengan dilandasi empat pilar yakni edukasi, diagnostik, dan screening Terapeutik, paliatif, dan rehabilitatif Pihak rumah sakit kedepannya akan terus mengembangkan setiap lini baik dari fasilitas dan layanannya Terutama untuk meningkatkan awareness masyarakat bahwa screening kanker payudara memiliki banyak manfaat dan tidak perlu ditakuti Bagaimana caranya kita menanggungan ini? Salah satunya yaitu dengan melaksanakan screening setiap bulan Yaitu dengan melaksanakan sadari stop penyembuhan perusahaan sebelumnya Kemudian apabila pelayanan yang kita rasakan atau kita ragu-ragu Ini bisa langsung kita melaksanakan atau melakukan perusahaan sadaris ke klinis Dari Kota Palopo, Putri Karina Surya TV mengabarkan Terima kasih telah menonton!